Kami yakin, kami yakin ini, sektor pertanian ini sebenarnya lah yang namanya manufaktur yang sebenarnya. Jadi inilah fabrikasi yang sebenarnya. Ini yang kita lihat bahwa sebenarnya prospeknya luar biasa. Tidak mungkin bangsa ini akan jaya, akan mandiri kalau tidak dipegang di sektor pertanian. Tidak hanya bicara kemandiran bangsa, kemandiran negara, juga paling kecil, yang paling kita lihat kecil di kelompok masyarakat kita. Kalau kita melihat bahwa ujungnya semua akan memakan. Kami juga tidak menafikan bahwa dunia pertanian saat ini kurang menarik bagi teman-teman dimilenialkan. Karena mungkin melihatnya saat ini pertani itu adalah capek, panas, dekat dengan kemiskinan gitu ya. Tidak bisa dikontrol harganya, sangat rentan terhadap pasar. Justru itulah yuk kita membuat sistem bersama. Jadi kalau diskusi kami sejak 2-3 tahun yang lalu dengan teman-teman di negeri ini sebenarnya bahwa pertanian bisa kita buat lebih menarik bagi teman-teman milenial, termasuk di sisi hulu. Bagaimana budidaya yang itu menarik bagi teman-teman milenial, salah satunya adalah ya ayo kita memanfaatkan teknologi. Ada drone untuk pemetaan, untuk melihat kondisi kebun, kondisi sawah dan sebagainya. Ini juga harusnya sudah mulai masuk ke situ. Sehingga tidak hanya melihatnya adalah petani itu adalah orang tua, orang yang bertani adalah orang yang tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, kemudian petani bukan itu, harusnya ayo kita petani-pertani ini adalah berkebun-pertani ini adalah menjadi prioritas. Sekali lagi, karena tidak mungkin kita lepas dari makan. Kita butuh pangan dan itu adalah ujungnya adalah pertanian. Kita ke depan butuh pangan yang sehat, sehingga kita butuh teknologi budidaya yang sehat juga. Arahnya ke organik, kemudian, dan ini sudah menjadi tren. Di negara-negara berkembang, negara-negara maju, orang sudah meninggalkan pangan-pangan yang di tengah raya tidak sehat. Jadi kembali pada tangan pangan sehat. Dan budaya Sunda luar biasa menurut saya. Jadi kearifan lokal ini yang dulu sudah ada sumber-sumber dan sekarang mungkin ditinggalkan, ayo kita kembali lagi di sana. Kita ajak anak-anak muda kita masuk di agribisnis dari hulu sampai hilir. Yang hilir, mungkin teman-teman yang lebih banyak punya passion di marketing, di bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan produk-produk unggulan kita. Tapi yang dulu adalah teman-teman yang memang punya passion untuk bagaimana memilih varietas yang bagus, kemudian komoditi yang itu unggulan di lokal, dan itu harus diteruskan. Jangan sampai saat ini kita punya lahan yang subur, tapi beralih fungsi bukan lagi ke pertanian, tapi misalnya di properti, bangunan, atau juga tidak dimanfaatkan. KMM ini sudah masuk usia yang mungkin dari sisi organisasi masih belum terlalu dewasa, masih menjelang 10 tahun. Kalau dilihatnya 2012, walaupun prakooperasinya sejak 2009. Kami melihat bahwa KMM perlu regenerasi, kooperasi harus bisa diterima oleh generasi milenial, yang itu harus lebih banyak hal-hal yang ngepop, kemudian informal. Makanya di KMM ini kita siapkan memang tempatnya juga tidak kaku seperti kantor kooperasi yang kelihatan jadul. Jadi kita ingin memang kooperasi ini diisi oleh anak muda. Harapan kita sebenarnya generasi pendirinya, ini sudah generasi yang usia di atas 60 tahun, dan mau tidak mau pasti akan berganti. Proses kategorisasi ini akan dilakukan. Bukan hanya untuk kepentingan KMM secara sempit, tapi juga ada nilai-nilai dan visi yang ingin dicapai oleh KMM. Jadi kalau kami mendirikan KMM sejak 10-12 tahun yang lalu, bahwa KMM ini bisa menjadi hub agribisnis Jawa Barat, kami memang ingin ini bisa diwujudkan oleh generasi-generasi penerusnya. Dengan apa? Dengan melihat bahwa agribisnis, pertanian, ini hal yang menarik dan punya potensi yang luar biasa. Peluangnya masih terbuka lebar. Kenapa harus berkooperasi? Karena tidak hanya bicara bisnis untuk mengembangkan, mengebesarkan dari sisi kapital orang per orang yang punya, tapi KMM bicara adalah kooperasi dimiliki oleh anggota dan KMM bersama mitranya. Jadi kalau saat ini kooperasi KMM yang sudah punya mitra dikopi mulai dari Pangalengan, kemudian Rancakalong, Sumedang, ada yang di Desa Loa, Jamatan Paseh, dan teman-teman yang lain yang pernah selama ini berjejaring dengan KMM, termasuk teman-teman yang ada di Cibulau, di petani-petani Robusta, tapi juga ada komoditi lain seperti kelapa, yang ada di Pangandaran. Kemudian yang harapannya adalah KMM ini besar bersama dengan mitra-mitranya. Tidak hanya besar sendiri, tapi besar bersama mitra-mitranya. Tidak mudah, betul, dan butuh energi, iya. Makanya kami ingin berkooperasi. Kenapa? Karena biar apa yang dicita-citakan itu suatu saat akan tercapai. Teman-teman khususnya anak-anak muda, generasi milenial, Alhamdulillah nih, teman-teman Inagri ini luar biasa supportnya ke kami, KMM. Jadi, kami terbuka untuk diskusi siapa yang mau hadir di KMM. Kami nyebutnya bukan kantor sebenarnya, tapi kami sering nyebutnya adalah best camp, kami sering nyebutnya adalah tempat ngumpul. Makanya kami di sini, kita siapin coffee bar, yaitu konsepnya open bar. Silahkan kalau mau ngopi, silahkan ngeduh sendiri di sini. Dan mohon doanya, semoga bisa kesampaian juga sama teman-teman Inagri, kita mau bikin diskusi informal berdua pekanan gitu. Kita di sini, kita bicara motivasi, kita bicara kenapa khususnya pertanian ini masih punya peluang, kita bisa diskusiin nanti pas diskusinya mulai berjalan gitu. Ya.